Terima kasih. Jika suatu perbuatan pidana seseorang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, apakah hukum pidana memungkinkan adanya pengecualian atau alasan penghapus pidana? Tolong dijelaskan, saudara. Baik, apabila kita merujuk pada buku 1 KUHP yang saat ini masih berlaku, pada bab 3 ada alasan-alasan yang bisa mengecualikan, menambah, atau mengurangi pidana. Mulai dari pasal 44 sampai dengan 51. 44 ini adalah dirumuskan secara negatif, antur kening Fats Barheed ketika seorang tidak dapat dipetanggungjawabkan karena ada terganggu pada petumbuhan jiwanya atau karena penyakit. Geberiki ke on with killing atau ziklik storing. Kemudian kalau kita beranjak ke pasal 48, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena ada daya paksa atau overmah, atau keadaan darurat, nude twist-an, itu juga tidak dapat dimintakan petanggungjawabkan pidana. Berikutnya dalam pasal 49, kita juga mengenal adanya pembelaan terpaksa atau noteware dan noteware access, pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Ketika seorang melakukan self-defense, pembelaan dirinya ada-ada ancaman seketika yang melawan hukum, yang mengancam harta benda atau kesusila atau bahkan nyawa dia, maka orang bisa melakukan pembelaan terpaksa. Jadi 48 terpaksa, 49 terpaksa dan pasal 51 yang terakhir tentang perintah jabatan atau amteluk bevel adalah seseorang melakukan perbuatan pidana karena diberikan perintah jabatan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang. Demikian. Terima kasih. Bagaimana substansi dan makna dari ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tentang perintah jabatan amteluk bevel sebagai salah satu alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar. Ya, jika yang ditanyakan penasihat hukum adalah pasal 51 ayat 1, maka redaksionalnya adalah niat strafbar tidak dipidana orang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya perintah jabatan atau amteluk bevel yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Kalau menurut Profesor Tan Bamelan Majelis Mohonijin, ketika seseorang menerima perintah jabatan dari penguasa atau pejabat yang berwenang, maka sesungguhnya Profesor Tan Bamelan dalam bukunya hukum pidana 1 mengatakan si penerima perintah ini sesungguhnya berada dalam keadaan terpaksa. Karena dia menghadapi konflik. Apa itu konfliknya? Konfliknya adalah di satu sisi dia tidak boleh melakukan suatu tindak pidana dan kemungkinan kalau dia melakukan suatu tindak pidana dia dapat dipidana. Tapi di satu sisi ada perintah jabatan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh si penerima perintah tersebut. Jadi dia berada dalam dua konflik tadi diperhadapkan pada satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana. Dan di sisi lain juga ada perintah jabatan yang harus dilaksanakan atau ditaati oleh yang bersangkutan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!